Kepada Ustaz Ahmad Sabik SIPNMA, kami bersilahkan. Al-Fatihah, kami bersihkan. وبارك على سيدنا محمد وعلى آله والصحبه ومن اهتدى بهداره إلى يوم القيامة. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ حَقَّ وَطُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّهِ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُوا اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُونَ يُنْيَانُ مَرْسُونَ أَمَنْ مَأَنْ شُرَ الْمَسْلِمِينَ جَمَاهَا صَلَاتْ جُمْعَاتِ مَسْجِدِ فَاتِمَةُ الزَّهْرَةِ يَعْدِ رَحْمَةِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Pertama-tama khotib berwasiat kepada diri khotib sendiri dan juga kepada jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kapan saja dan dimanapun kita berada dengan sebenar-benarnya takwa dan semoga khotib yang akan khotib sampaikan pada kesempatan ini dapat mengawal hati kita untuk terus istiqomah di jalan yang diridui Allah subhanahu wa ta'ala mahasir al-muslimin rahmatullah dalam kesempatan yang mulia ini khotib diberikan amanah oleh takbir masjid Fatimah Tuzarro untuk menyampaikan khutbah dengan tema potret masyarakat Madani dan untuk itu tentu kita harus mengulas barang sedikit tentang apa itu masyarakat Madani masyarakat Madani ini adalah suatu istilah yang diperkenalkan oleh Datuk Anwar Ibrahim mantan timbalan Perdana Menteri Malaysia bahwa ini adalah perwujudan konsep civil society yang dikenal dalam kajian-kajian para pemikir barat tetapi tidak persis sama dengan konsep civil society karena masyarakat Madani ini adalah dalam pandangan para pemikir muslim masyarakat yang berperadaban yang meneladani contoh Nabi Muhammad dalam membentuk dan membina masyarakat di Madinah masyarakat yang berperadaban Madani sebagaimana yang diungkapkan oleh para ahli hikmah suatu kata-kata putiara al-insanu Madani yun Bitpengar jadi manusia itu ya by nature itu adalah berperadaban sehingga masyarakat Madani ini adalah suatu konsep tersendiri sudah tidak sama lagi dengan apa yang dikonsepkan oleh para intelektual barat tentang civil society karena rujukannya adalah bagaimana Nabi Muhammad membentuk dan membina masyarakat di Madinah nah tentu ada banyak karakteristik masyarakat Madani ini yang dalam khutbah yang ringkas ini tidak bisa semua kita ulas kita mengambil saja dasar utama dari masyarakat Madani ini yang menurut Profesor Muhammad Dabang itu adalah persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada suatu kedoman itu menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perkecahan dan hidup dalam suatu persaudaraan dalam masyarakat Madani warga negara saling bekerja sama membangun ikatan sosial jaringan produktif dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non-negara jadi demikian secara ringkas apa yang bisa dideskripsikan tentang masyarakat Madani kemudian pertanyaannya adalah bagaimana potret masyarakat Madani saat ini apakah suatu potret ikatan sosial yang pokok dan jaringan yang produktif tentu kita sendiri bisa menilainya kita sendiri bisa mengevaluasinya dan banyak ilmuwan yang memotretnya ini bukan sebagai ikatan sosial yang pokok serta jaringan yang produktif tetapi adalah ikatan yang berserahkan dan mungkin lebih persis disebut sebagai kerumunan jadi bukan ikatan yang pokok tapi ini adalah berserahkan yang bagaikan kerumunan ya kita ambil contoh yang mudah saja tentang kerumunan jadi awal awal misalnya vaksin itu mulai dibuka untuk bisa diakses masyarakat misalnya kita bisa melihat kerumunan terjadi dimana-mana kerumunan terjadi dimana-mana ya orang seakan mau berebut untuk mendapatkan kesempatan ya akses terhadap vaksin tersebut dan bahkan kemudian budaya pengantri itu tidak ada karena orang ingin cepat mendapatkan akses itu itu saling saling berebutan meskipun sudah diupayakan untuk ada antrian padahal budaya mengantri ini misalnya di banyak negara maju itu ya sangat ditekatkan dikisahkan dikisahkan bahwa banyak guru ataupun orang tua itu yang lebih khawatir jika anaknya itu tidak atau muridnya tidak tidak punya budaya mengantri daripada misalnya belum pandai matematika misalnya ya karena mengantri ini adalah akhlak bukan sekedar intelektual di dalam mengantri ada belajar menjelit waktu belajar sabar menunggu giliran belajar menghormati orang lain belajar memiliki rasa malu misalnya nah disini tidak ada malu itu ya orang menyerobot saja andrian begitu saja apalagi kerumunan itu ya kerumunan pada saat menyambut pejabat penting ya sampai terjadi kerumunan-kerumunan atau kerumunan pada saat dibagikan suatu dikisan atau hadiah yang bahkan kemudian orang saling berebut untuk mendapatkan itu ya bersuka rela untuk masuk ke dalam comberan misalnya ya untuk bisa mendapatkan suatu hadiah nah itu adalah suatu ya potret sederhana dari masyarakat kita yang dalam banyak hal itu masih bersifat kerumunan dan belum bisa disebut sebagai barisan belum disebut sebagai barisan ya kalau barisan itu ya sudah suatu ikatannya pokok dan akan menghasilkan sesuatu yang produktif ya orang menyusun barisan saling menghargai saling bekerjasama gitu kan dan memiliki tujuan yang sama dan ini yang disebutkan di dalam Al-Quran Surah As-Sof ya sebagaimana yang saya bacakan di awal Inna Allah Hayyuhibuilladina yukotilu nafisa bilihi soffan kahna humbunya numarsus ya jadi sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berjuang di jalannya itu dalam suatu barisan yang seakan-akan adalah suatu bangunan yang tersusun pokok barisan yang teratur yang seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun pokok seperti gunya numarsusnya itu belum ada dalam masyarakat madani kita yang ada malah tadi kerumunan penggunaan dimanfaatkan orang ya atau yang diistilahkan oleh seorang pemeliti politik seorang indonesianis peliti politik tentang Indonesia yang yang bernama Ruth McVe itu dijadikan sebagai hammer dijadikan sebagai alat pemukul untuk pemukul usuh misalnya di tahun-tahun 65 tapi setelah itu hammer itu ya ditaruh di gudang sejarah nah ironisnya saat ini kita juga melihat bahwa antara saudara-saudara kita itu menjadi paru untuk mengumpul sesama saudaranya Tugas masyarakat madani adalah membuat suatu kehidupan yang berperadaban untuk itu tentu dibutuhkan suatu barisannya pokok barisan yang terorganisir karena sesuatu yang baik tapi tidak terorganisir itu akan terkalahkan oleh sesuatu yang juga tapi terorganisir ya sebagaimana kata-kata mutiara yang sering dinisbatkan kepada Saidina Ali Al-Hakku Bila Nidong Yahudi Uhulba Tilu Bin Nidong Ya Kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik akan terkalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan baik ya meskipun sebetulnya ini bukan kata-kata mutiara dari Saidina Ali bin Abi Tolib ya ini adalah kata-kata mutiara dari Mufti di Turki yang bernama Sheikh Mustafa Sobri Afadi walaupun secara substansi ini sama dengan yang disampaikan oleh Saidina Ali bin Abi Tolib yang pernah mengatakan ketika beliau bersama para pengikutnya bersama umat Islam pada waktu itu melawan para pemberontak beliau mengatakan Wallahi la'albunuh walahil koma sayudalu naminkum ijtima'ihim ala batirihim wa tafarrutikum an hatikum ya demi Allah sungguh mereka kaum ini akan dimenangkan dari kalian kenapa seperti itu lantaran bersatunya mereka di atas kebanyakan sementara kalian meskipun berada di atas kebenaran tetapi bercerai-berai saya kira ini adalah satu hal yang memang menjadi fenomena saat ini mengapa kemudian korupsi itu bisa semakin marah ya karena mereka yang pembela korupsi lebih terorganisir daripada gerakan anti korupsi ya atau mengapa togel di sekitar kita masih terus berlangsung ya karena yang mendukung togel itu lebih terorganisir daripada yang anti togel dan banyak contoh-contoh yang lain termasuk mengapa kemudian di dalam pemilihan-pemilihan entah itu pemilihan kepala desa bupati gubernur ya sampai mungkin yang tertinggi presiden tidak mesti orang terbaik yang kemudian terpilih karena yang terbaik itu tidak terorganisir dengan baik sementara yang jelek itu bisa menang karena mereka lebih terorganisir ini yang sekarang ini terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari karena pak karena tidak ada kemauan untuk menjadi Bunyanum Marsus tadi ya suatu barisan teratur yang barisan itu sebagaimana suatu bangunan yang kokoh yang dalam hal apa saja pemilihan apa saja misalnya baik di tingkat pemerintahan maupun juga misalnya di dunia akademik misalnya sama saja ya nah ini menjadi tugas kita semua untuk kita bisa bersama bersatu padu untuk mewujudkan masyarakat yang berperadaban ini tidak boleh lagi terceregerai sebagaimana ikatan yang berserakan ataupun juga kerumunan yang tidak memiliki arti tetapi harus menjadi barisan yang teratur dan terikat dan terbangun secara kokoh demikian yang bisa aku disampaikan pada kesempatan yang mulia ini dan semoga kita bersama-sama bisa mewujudkan masyarakat madani masyarakat yang berperadaban yang meneladani contoh Nabi Muhammad dalam membentuk dan membina masyarakat di Madinah pada waktu itu dengan cara menjadi barisan yang teratur dan bangunan kokoh aku lukoh dikada wa'astaghfirullah ila dihwalaikum wa'astaghfirullah ila wa'astaghfirullah rahim yang dihwalaikum yang dihwalaikum dihwalaikum